Lalu mereka berjaya-jaya bilang, nanti kok kalah kan malu? Nggak apa-apa lah, malu saya sendiri kira-kira gitu. Tapi surveinya jadi akurat. Dan ternyata, politik akal sehat yang saya tanamkan waktu kampanye DPRD tinggal 2 itu mulai bekerja. Mereka mulai melihat, pertama tidak memilih saya karena tidak mau kasih uang, tidak mau menyogok, hanya mendidik orang, pilih yang jujur, ya tidak laku. Saya jadi DPRD hanya dipilih 92 orang, sebetulnya. Karena kursi sisa, jadilah saya jadi anggota DPRD tinggal 2. Jadi ketika saya jadi anggota DPRD tinggal 2, mereka melihat saya berbeda. Saya jadi bupati, tidak ada kampanye, tidak ada baju kaos, tidak ada uang, dan tidak ada jadwal. Saya hanya di rumah saja, membagikan nomor handphone, terpilihlah saya jadi bupati di berhitung timur. Nah ini membuktikan sebuah politik akal sehat. Tapi para lawan yang status quo masih mengatakan, itu karena bapaknya yang sering menyumbang rakyat. Jadi dia jadi bupati bukan karena karakter, tapi karena bapaknya yang baik hati. Ya bisa benar, kalau betul harusnya saya PIB menang telak, kalau karena bapak saya. Bapak saya sudah meninggal tahun 1997, saya ikut PIB tahun 2003, tahun 2004 saya ikut pemilu. Harusnya saya menang dengan telak, partai saya. Tapi kenapa tidak? Bukan karena itu, rakyat memang ingat bapak saya baik, tapi tentu mereka lebih tertarik kepada partai bulan bintang. Nah terkadang saya menang dengan karakter, dari pekerjaan ibu pati, orang tidak percaya. Lalu 16 bulan saya berhenti nyalon gubernur. Orang pun mengatakan, tidak mungkin, orang belitung yang 20% menjadi gubernur di bangka belitung yang 80% penduduknya. Jadi minoritas sudah triper. Kodak turunan China, Kristen, dan orang belitung lagi. Orang belitung cuma berani wakil gubernur. Beraturan bangka belitung. Nah saya ikut, ternyata orang belitung timur pilih saya 63% tanpa kampanye sudah. Nah harusnya saya jadi gubernur sebetulnya. Karena suara dihilangkan, saya kalah 14.800. Datang ke mahkamah agung, terus diproses, ada hukum mengatakan, kalau mau nyobok bisa menang. Jadi pasaran itu satu hakim, satu miliar kira-kira begitu. Jadi mirip-mirip akhir moktar, masih mirip harganya kelihatannya. Masih mirip. Cuma tidak ada bukti memang, tapi kita yakin ada. Nah waktu, tidak mau 5 miliar, turun 4 miliar, tapi putusan 41. Terus turun 3 miliar, 3-2. Angmahum Ciyil temanin saya terus, sama ibu, untuk sidang. Saya masih ingat, waktu turun 3 miliar, saya bilang, Pak, ada yang mau bayarin ini 3 miliar. Jadi gubernur bubble. Tentu ada faktor istri, ada faktor juga dari Pak Ciyil. Akhir mengatakan, dia marahin saya, ini biasa gayanya. Ibu, kan sudah tahu lah, kalau tenggirnya bos kita, kalau lagi marah, kira-kira gitu kan. Pokoknya, kalau kamu bayar, kamu bukan ahok lagi. Ini patai akal sehat, wah hebat juga ini. Itu yang dibilangin. Tapi saya tidak mau terima, saya ini anak paling bander. Cek dok terus. maka ibu, karena sudah masakin rendang raja, untuk damaikan berdua. Yang gede. Anggir berdua. Di rumah, di setua bumi, untuk makan. Nah, salah satu saya mau nonton, salah satu yang mau nonton saya, itu istri saya. Yang itu saya Kristen, tetapi dipengaruhi, ajaran Kristen. Saya bilang, maizu saya, mau jadi gubernur enggak? Kita fight, Gusur menyiapkan milisi. Mau, langsung jadi gubernur. Karena saya punya bayi, yang 8 bulan. Disini saya bilang, dia sampai turun, dia bilang, terselalu, mau jadi murid Yesus, apa murid Barabas? Baru terpengaruhi. Saya waktu itu tidak mengerti, maksudnya apa? Ini ceritaan kita. Jadi ternyata, Yesus pernah voting head to head, di depan Pilatus. Mau pilih siapa? Dan kalah, rupanya Yesus, sama Barabas. Yang penjahat pembunuh. Gara-gara apa? Karena, iri, dengki, dan faktor agama. Jadi saya berpikir, ketika saya mau akal sehat, mau tegakkan kebenaran, sekalipun saya kalah, tapi saya tidak menanamkan, prinsip akal sehat, dan berpolitik. Dan sampai hari ini, kita bisa lihat cerita-cerita panjang, dan ternyata, berpolitik itu, dengan jujur, itu bisa tetap bertahan. Terima kasih. Terima kasih banyak.